Sosok wanita yang dikabarkan meninggal dunia 30 menit seusai akad pun menggegarkan warga setempat. Pengantin wanita yang berasal dari desa Al-Raida, Mesir tersebut dikenal sebagai pribadi yang gigih dalam beribadah. Selain itu, ia merupakan penghafal Al-Quran yang telah menunggu momen perdikahan tersebut setelah 3 tahun bertunangan dengan sang kekasih. Pengantin wanita tersebut diketahui bernama Nadia Toha. Nadia Toha merupakan pelajar di Institut Agama di Al-Azhar Al-Sharif. Tepatnya pada 20 November 2021, berita meninggalnya Nadia pun membuat haru banyak pihak. Hal itu lantaran pribadi Nadia yang dikenal baik. Gadis muda itu diketahui menggelar acara pernikahan dengan suaminya di Minya, ibu kota Al-Minya, selatan Cairo, Mesir. Hari besar itu merupakan hal yang telah sangat dianantikan setelah 3 tahun bertunangan dengan sang kekasih. Selain dikenal sebagai penghafal Al-Quran, Nadia Toha juga gigih dalam menunaikan solat tepat waktu. Dikabarkan bahwa selesai upacara pernikahan berakhir, Nadia dan suaminya pulang ke rumah suami yang tinggal di sebuah apartemen. Saat itu, ia menghubungi sang ayah dan mengaku sangat bahagia dan bersyukur. Selesai ia menutup telpon, ia pun terlihat terlentang dan diketahui telah meninggal dunia. Dari pemeriksaan dokter, Nadia dinyatakan mengalami serangan jantung mendadak. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!